Oh gelap teman-teman hati-hati sekarang akavari mau masuk ke goa reptilnya teman-teman ya kita mau lihat ada apa di dalamnya mau lihat apa kak? gelap teman-teman hati-hati Assalamualaikum eh gelap banget mas eh sempat gelap banget ya 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 bawa nih buat gitu oh ya sudah dua ya udah ular-ular ular-ular Udah ya tuh di atas oke ya sahabat farifa memang di dalam gua reptil ini gelap dan pada saat farifa main hanya farifa dan abun yang ada di dalam jadi suasananya memang gelap dan sepi nah si kakak farifa dan dede rifa ini takut karena gelap banyak aneka reptil yang ada di dalam gua ini teman-teman bisa sekalian belajar pastinya mengetahui reptil-reptil ini ada apa aja khususnya di Indonesia karena memang banyak sekali jenis-jenis reptil yang bunda pun baru tahu bahwa ular ini ada berbagai jenis biawak ada berbagai jenis nah jadi benar-benar sangat bermanfaat untuk kita tahu reptil yang ada di Indonesia jenis-jenisnya seperti apa dan pastinya wujudnya seperti apa untuk sahabat farifa nanti pada saat mengisi liburan bisa main ke museum komodo dan taman reptilia ini sahabat bisa melihat berbagai jenis reptil ya tadi sudah dijelaskan di video farifa mulai dari part 1 sampai dengan sekarang part 3 farifa berada di gua reptil nah nanti akan ada lagi keseruan-keseruan lainnya dari farifa terima kasih untuk sahabat farifa yang sudah menyaksikan video kali ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe biar bisa terus ikutin farifa nah di part keempat farifa mau masuk masuk ke dalam taman sentuh ini kakak Fahri berani tidak ya memegang buaya dan lain-lain lagi diapain mandi eh gede banget eh eh keren aku aku